Intro Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian Mari berbagi hari ini kita mau satukan hati kita Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan Hanya Tuhan yang kuandalkan Menghadapi semua Takkan pernah dia kecewakan saat ku menyembah Pertolongan yang dia sediakan Depak pada waktunya Ku berseru dia lepaskanku Tempat harapanku Dan ku berlari padamu Bunung batuku Kau hapuskan air mataku Tetap ku pegang janjimu Karena ku tahu Ku berpegang Padalah yang hidup Hanya Tuhan Yang kuandalkan Yang kuandalkan Menghadapi semua Takkan pernah dia kecewakan Saat ku menyembah Pertolongan Pertolongan yang dia sediakan Tepat pada waktunya Ku berseru dia lepaskanku Tempat harapanku Tempat harapanku Dan ku berlari padamu Gunung batuku Kau hapuskan air mataku Tetap ku pegang janjimu Karena ku tahu Ku berpegang Padalah yang hidup Hanya kau Yesus Yang kami andalkan Dan ku berlari padamu Dan ku berlari padamu Gunung batuku Kau hapuskan air mataku Tetap ku pegang janjimu Karena ku tahu Ku berpegang Padalah yang hidup Ku berpegang Padalah yang hidup Kau hapuskan air mataku Kau hapuskan air mataku Terima kasih Tuhan dari Masmur fasal yang ke-141 Saya akan bacakan ayat 1 hingga ayat 4 Bagi kita semua Masmur Daud Ya Tuhan aku berseru kepadamu Datanglah segera kepadaku Berilah telinga kepada suaraku Waktu aku berseru kepadamu Biarlah doaku adalah bagimu Seperti persembahan ukupan Dan tanganku yang terangkat Seperti persembahan korban pada waktu petang Awasilah mulutku ya Tuhan Berjagalah pada pintu bibirku Janganlah condongkan hatiku Kepada yang jahat Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik Bersama-sama dengan orang-orang Yang melakukan kejahatan Dan jangan aku mengecap Sedap-sedapan mereka Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saya percaya kita semua tidak asing lagi Dengan penulis kitab Masmur ini Yaitu Daud Membaca kisah tentang Daud Dalam Alkitab kita akan melihat Dinamika kehidupan Yang dialami oleh Raja Daud Bapak Ibu Saudara Catatan kehidupan Daud bukan hanya Sekedar peristiwa-peristiwa Yang menyenangkan saja Tentang kejayaan Tentang kemasyuran Tentang kebesaran Yang dicapai oleh Daud Tetapi juga Peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan hati Kepahitan Kegagalan dan keterpurukan Di dalam kehidupannya Sudara perjalanan hidup Daud Diwarnai juga dengan begitu banyak penderitaan Ya sebelum dia menjadi Raja Bahkan dia sudah menjadi Raja Ya dia mengalami banyak penderitaan Dan kepedihan Sudara kita tahu bagaimana dia tidak dianggap Di dalam keluarganya Bagaimana ketika dia melarikan diri dari kejaran Saul yang sangat membenci dia Yang sangat iri hati kepadanya Bahkan memusuhinya Sudara-sudara Daud harus Berpindah-pindah dari goa yang satu Ke goa yang lain Untuk menghindari Kejaran dari Saul Bahkan dia pernah Berpura-pura menjadi gila Karena terhimpit Bahkan ketika dia menjadi Raja Daud pernah dipaksa turun tahta Dia dikudeta oleh anaknya sendiri Absalom Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain Sudara dan peristiwa-peristiwa ini Menimbulkan kepahitan Luka yang dalam Di dalam kehidupan Seorang yang bernama Daud ini Namun sudara hal yang menarik Yang bisa kita pelajari Dan kita teladani dari Daud ini Adalah dalam situasi dan kondisi yang seperti itu Ya Daud tidak pernah merasa benci Kepada orang-orang yang menyakitinya Baik itu orang tuanya Kepada Raja Saul Bahkan kepada anaknya Absalon Yang mengkudetanya Sebaliknya Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Dalam masmur yang kita baca Pada pagi hari ini Kita melihat disana bagaimana Daud Menaikan doa Dan sembahnya kepada Tuhan Agar hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan Oleh karena itu di dalam doa Daud ini Dia berkata kiranya Tuhan memberikan Kepadanya penguasaan diri dalam berkata-kata Hati yang tidak secondong kepada yang jahat Dan di dalam ayat 5 Kalau Sudara baca disana Dia katakan Dia siap ditegur oleh orang benar Saat dia melakukan kesalahan Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan sungguh Sangat luar biasa Daud memohon perlindungan Tuhan Agar senantiasa hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan Dalam dia menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi di dalam kehidupannya Sudara sesungguhnya permohonan yang dinaikan oleh Daud ini Mengingatkan kepada setiap kita pada pagi hari ini Bahwa sesungguhnya lebih penting mengingat Ya untuk kita memperbaiki diri kita sendiri Daripada kita sibuk dengan rencana-rencana Untuk membalas kejahatan orang lain terhadap kita Sudara pilihan hidup Daud Orientasi hidup Daud itu adalah hidup berkenan kepada Tuhan Sudara dan itu terlihat jelas Ketika ada kesempatan untuk dia membunuh Saul Itu contohnya Itu tidak dilakukannya Bapak Ibu Sudara Bahkan ketika dia mendengar Raja Saul dan anaknya Yonatan ini Tewas dalam medan peperangan Daud sangat berkabung dan dia sangat berduka cita Demikian juga dengan kematian anaknya Absalom Dia sangat berduka cita Sudara pertanyaannya mengapa Daud punya sikap yang demikian Karena Daud membiarkan dan mengizinkan Allah Itu menguasai akan seluruh kehidupannya Sudara ku yang dikasih oleh Tuhan Bukankah dalam kehidupan ini kita juga sering ya Berhadapan dengan situasi-situasi dan kondisi yang sama Ya ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita sakit Ya menimbulkan luka Menimbulkan kekecewaan di dalam kehidupan kita Sudara bila hal yang demikian itu terjadi Bagaimanakah sikap kita? Apakah kita bersedia mendoakan mereka yang mengecewakan kita? Memang Bapak Ibu Sudara secara manusia Wajar karena kita membenci Atau kita marah kepada orang-orang yang memusuhi kita Karena kita ingin orang-orang tersebut Menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka Tetapi Sudara firman Tuhan pada pagi hari ini Lewat perenungan kita Mengingatkan kita semua bahwa Allah menghendaki kita Untuk mencontoh Melihat dari terladan dari seorang yang bernama Daud ini Terhadap orang-orang yang menyakiti hatinya Sudara berdoa untuk orang-orang yang berbuat Tidak baik terhadap kita Merupakan sebuah cara ilahi Agar kita pun dipulihkan dihadapan Allah Kita dipulihkan dihadapan Allah Yaitu jika kita memiliki hati yang mengampuni Dan tidak dikuasai oleh kebencian Memang Sudara mengampuni dan menghilangkan kebencian Bukanlah perkara yang mudah bagi kita untuk kita lakukan Kita sungguh-sungguh memerlukan anugerah Kita sungguh-sungguh memerlukan belas kasihan dan kemurahan dari Tuhan Supaya kita bisa melakukan itu semua Sudara-sudara Tuhan Yesus pun Selalu mengampuni dan membukakan pintu anugerahnya bagi kita semua Oleh karena itu pagi hari ini Bila ada diantara kita yang hidup kita sarat dengan penderitaan Dengan kepedihan Di salah mengerti Di kecewakan Di fitnah Di lukai dan sebagainya Mari berseru Dan berdoa kepada Tuhan Agar bukan kejahatan yang kita rancangkan Tetapi kasih dan pengampunan Justru itulah yang kita tebarkan Sebagai anak-anak Tuhan Dan saya percaya Kita akan terus diberkati Kita akan terus menerima anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Dan iman kita akan terus ditegukan Di hadapan Tuhan Puji nama Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih ya Tuhan kami Kami bersyukur Engkau masih mengingatkan kami lewat kebenaran firmanmu Untuk kami berdoa Meminta belas kasihan dari Tuhan Supaya kami hidup seturut kehendak dan rencanamu Sesuai dengan kebenaran firmanmu Kami belajar dari seorang Raja Daud Lewat perenungan pada pagi hari ini Terima kasih Bapak terpujilah namamu Berkati dan sertai kami di sepanjang hari ini Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih